Ya, berjumpa lagi di channel saya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara memberi pakan atau jam pakan yang benar kepada budidaya Semit Rang-Rang Namun, sebelumnya mohon untuk di-like atau di-subscribe channel saya Bila perlu, ditekan tombol lonceng supaya mengetahui video-video terbaru dari saya Oke, lanjut pada pokok pembahasan Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jam pakan yang baik untuk di-semit Rang-Rang Atau jam minum yang baik Setelah saya alami atau sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan Ada jam-jam tertentu, si semut itu mencari makan Ataupun mencari minum Untuk pengalaman yang saya alami Ketika jam siang, itu memang jarang si semut itu mengerumuti Apa namanya Yang namanya semut itu pasti kalau ada gula ya Pasti minum Namun tidak seperti jam-jam tertentu Yaitu sekitar, yang baik itu sekitar jam 7 pagi sampai jam 9 Itu untuk si semut itu lain dari biasanya Mungkin di jam-jam yang lain itu jumlah semut minum itu lebih sedikit Dibandingkan dengan jam sekitar 7 pagi sampai jam 9 pagi Itu adalah jam yang paling baik untuk memberi pakan si semut Kemudian pada sore hari itu sekitar jam 3 sore sampai jam 5 sore Itu karena suhu yang sejuk sehingga si semut itu suka makan jam-jam segitu Nah pada pemberian pakan yang paling pokok itu jangan sampai habis Bisa dikatakan ya Untuk apa namanya Jangan sampai telat maksud saya Baik dari air gula ataupun makanan seperti ulat hongkong atau jangkrik Supaya bisa berkembang dengan baik Kemudian untuk air gula itu Kalau bisa Dua hari sekali itu diganti Dua hari sekali Karena Kalau sampai sudah dua hari Air gula itu Menimbulkan bau asam Sehingga si semut tidak suka Ya Demikian saja Untuk Jam Yang baik untuk pemberian pakan pada si semut rang-rang Semoga dapat bermanfaat Pengalaman Pengalaman dari Saya Sekali lagi Mohon untuk Disubscribe video saya Sebagai tanda persahabatan kita Sesama Terima kasih